Intro Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program acara setitik pencerahan Langsung saja kita lanjutkan kembali perbincangan yang sempat terputus tadi di segmen pertama Mengenai pemimpin sejati Tadi telah dijelaskan mengenai daya linui dari seseorang Bagaimana memunculkan karakter kepribadian seorang pemimpin Dengan upaya-upaya yang membuat kita memiliki daya yang linui Daya inilah yang menjadi karakter dari seorang pemimpin yang sejati Oleh karena itu, saya ingin menanyakan kembali Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Bapak Antoni Melengkapi atau mungkin ada sesuatu yang lebih baru lagi mungkin Mengenai apa-apa saja yang menjadikan munculnya Kepribadian dan karakter seorang pemimpin sejati Semoga Bapak Antoni Ya, sebelum sampai kepada Apa itu Keutamaan atau karakter yang bisa ditandai Seseorang itu memang Memang Pinileh gitu ya Terpilih gitu Itu saya ingin kembali pada anu kita Bahasa kita Pertama 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 saya ingatkan Pemimpinnya singora bener ya pemimpin lah Mimpin rampok tadi Biasanya sebutan itu pemimpin Tapi gembong ya Apa kepolo Apa kepolo gitu ya Nah Tapi saya Kita mengerti maksudnya Jadi Yang Pegang kumando Yang anu Nah Persoalannya bagi saya menjadi berbeda Rasa bahasa ini Ketika pemimpin itu Digandeng nambil Kata sejati Iya Ini menjadi Menganulir Kepolo Sing Sing gak bener tadi Mengeliminasi Iya Mengeliminasi itu ya Tinggal satu Yaitu tentang Tentang Doyodoyolinweh Bukan hanya Haji Joyokawijaya Noratedas Kalau zaman dulu masih gitu Sekarang bagaimana Dalam kehidupan modern Bahwa Seseorang itu Mempunyai Doyol Lueh Yang pada akhirnya Menonjol Dibanding Sesamanya di sekitarnya Biasanya nanti Menjadi 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 sorot Menjadi panutan Saya ingin mengatakan Secara sederhana Moga-moga Nanti Bante bisa Nambai Seseorang Yang mengetahui Ada masalah Kemudian dia juga Mengetahui Solusinya Dan itu Diamini oleh Sekitarnya Maka Doyol Untuk melihat Memahami Mengambil kesimpulan Mengambil solusi Ini akan Menggerakkan Orang-orang Di sekitarnya tadi Jadi ketika Ada persoalan Dalam-dalam Komunitas Tapi banyak orang Yang tidak melihat Ada persoalan Kecuali orang Yang mempunyai Doyol Ya itu Mampu melihat Kata melihat Disini Tidak hanya Mata ya Secara global Sejarah Ya bahkan Bahkan lebih mendasar Lagi ya Melihat Dan Tidak hanya melihat Tidak hanya Ngarani Ada Problem Problematika Tapi juga Dia Menawarkan Satu Solusi Nah Ajakan Inilah Yang akan Menggerakkan Orang-orang Disinilah Menjadi Nyata Doyol Luih ini Menjadi Nyata Sebagai Pemimpin Ketika dia Diikuti oleh Orang-orang Di sekitarnya Maka Klop lah Peran dia Menjadi Pemimpin Nah Disini Memang Disini Menjadi 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 Hal yang Yang Perlu saya Ungkap Kalau demikian Salah satu Karakter Menonjol Selain Doyol Luih Doyol Mampu melihat Mampu Menawarkan Solusi Yang Menggerakkan Orang-orang Lain Dia Tidak Kehilangan Semangat Semuanya Itu Di Abdikan Dididikasikan Untuk Melayani Kebutuhan Semuanya Ini Bukan hanya Kebutuhan Ku Sebagai Pemimpin Jabatan Tadi Tapi Melayani Disinilah Saya Awalnya Bicara Kearah Mana Masih Dibawa Tujuannya Tentunya Disini Secara Umum Kearah Semakin Hidupan Semakin Bermartabat Semakin Bermartabat Bermanfaat 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 Semakin Bisa Mencintai Semakin Bisa Berilasi Semakin Semakin Bisa Berkomunikasi Jadi Semakin Orang Dibebaskan Dari segala Kekuatiran Kecemasan Karena Perbedaan Dan sebagainya Karena Yang dipimpin itu Duduk Lerampok Tadi itu Pasti Kepentingan Materi Sesah Dan sebagainya Tapi ini Tujuan Kemanusiaan Jadi Lebih Luas Pemimpin Sejati Kalau Menurut saya Tidak Bisa Lepas Dari Yang Namanya Kesadaran Arah Kemanusiaan Ini Sendiri Yang Mungkin Saat Ini Banyak Rodo Combang Camping Rodo Rodo Ayo Kita Bersama Membangkitkan Doyol Yang Sudah Diberikan Pencipta Kita Itu Dwi Roso Pang Roso Nalar Budi Pak Ini Ayo Kita Optimalkan Disinilah Disinilah Saya Selalu Melihat Sosok Tokoh Semacam Bante Semacam Orang Orang Yang Mendidikasikan Hidupnya Untuk Pada Kebenaran Ini Layak Menjadi Paran Poro Tempat Bertanya Saya Tidak Memuji Memuji Bante Tapi Saya Ingin Mengingatkan Bahwa Ada Doyol Lui Yang Bukan Lagi Orat Karena Seorang Mungsuhan Jadi Tidak Perlu Ilmu Kebal Tidak Perlu Karena Sudah Tidak Memusuhi Sudah Tidak Khawatir Sudah Tidak Kontradiksi Saya Bikir Ini Menurut Pendapat Saya Mas Ramah Jadi Tambahan Saya Karakternya Adalah Melayani Melayani Tidak Ada Yang Lain Melayani Apa Bangkitnya Mertabat Kemanusiaan Kepermanfaatan Bukan Hanya Kebiar Saya Kira Ini Jadi Saling Memuliakan Saya Kira Itu Tampaknya Saling Bersinergi Antara Daya Lidu Melayani Itu Tadi Saya Bikir Itu Saling Melengkapi Jadi Mengetahui Ada Masalah Dan Dan Mengetahui Solusi Itu Akan Menggerakkan Orang Orang Di Sekitarnya Jadi Orang Mung Sambat Orang Demo Terima kasih Bapak Antoni Yang Menarik lagi Yang ingin Saya Tanyakan Kemudian Di Pertanyaan Berikutnya Ini Adalah Mengenai Kalau Tadi Kita Sudah Membahas Mengenai Karakternya Bagaimana Pemimpin Itu Yang Memiliki Yang patut Dicontoh Yang Pantas Untuk Diteladani Sekarang Saya Ingin Menyinggung Sedikit Mengenai Yang Dipimpin Yang Dipimpin Ini Seharusnya Bagaimana Dalam Menyikapi Seorang Ketika Kita Sedang Dipimpin Oleh Seorang Pemimpin Bagaimana Seharusnya Kita Bersikap Sebagai Yang Dipimpin Dengan Yang Baik Itu Bagaimana Mungkin Dari Bante Ya Jadi Kalau Bercerita Tunang Sejati Jadi Apa yang dimaksud Tadi Siapa Mas Rama Yang Dijeleng Trehke Yang Dijeleng Pak Antony Saya Pikir Yang Namanya Sejati Itu Mungkin Bisa Dipada Dikasih Disarikan Padanan Kata Sejati Itu Kalau Nilai Bendawi Itu Kayaknya Bisa Disepadankan Dengan Yang Istilahnya Murni Murni Kalau Bahasa Spiritualitas Barak Agama Murni Murni Ikhlas Ikhlas Tulus Ikhlas Kemurnian Murni Kalau kita berbicara Murni Apa saja Kalau Murni Itu Bagus Amin Contohnya Mas Murni Bubuk Murni Itu Jadi Apa saja Kalau Mengarah Sejati Murni Ngelmu Sejati Berarti Ilmunya Itu Yang Murni Yang Tulus Yang Ikhlas Yang Bermanfaat Yang Menuntun Kepada Ketiduan Sina Nah Itulah Sejati Di luar Itu Palsu Uang Palsu Luar Murni Tapi Itu Murni Itu Murni Itu Murni Itu Bubuk Murni Kopi Ini Bubuk Murni Digo Ngorani Sak Ngorani Kopinya Sekilo Jatuh Ngorani Sakal Makanya Apa saja Kalau Sudah Sampai Pada Tinggal Kemurnian Yang Namanya Murni Pasti Berkualitas Jadi Pemimpin Jadi Apa saja Murni Murni Ini Nilei Exen Apa Exen Itu Totalitas Sepenuh Hati Saya Sering Mengatakan Totalitas Saya Sering Mengatakan Sepangat Sepenuh Hati Karena Kalau Melakukan Sesuatu Hanya Setengah Hati Hacenya Setengah Jadi Nah Bahasa Modern Totalitas Totalitas Bahasa Hero Mentereng Itu Ya Ikhlas Ikhlas Dan Kalau Melakukan Sesuatu Dengan Ikhlas Dengan Totalitas Itu Enteng Tidak Punya Beban Wajahnya Pun ringah Sumringah Sumringah Ngongong Juga Berani Menatap Kamera TV Bahwa Tadi itu Misalnya Gitu Kan Itu Dan Bahasa Tubuh Itu Nah Karena itu Saya Kalau Lagi Ngobrol Dengan Teman Dengan Anak Dengan Siapa Saja Marilah Kita Mendedikasikan Diri Ini Dengan Satu Moto Semangat Sepenuh Hati Artinya Karena Kalau Melakukan Sesuatu Setengah Hati Hasilnya Setengah Jadi Apa Saja Dan Orang Orang Yang Berkualitas Itu Adalah Orang Yang Sepenuh Hati Dan Kalau Sepenuh Hati Akan Menjadi Murni Kalau Murni Menjadi Sejati Apakah Pemimpin Apakah Yoburo Tadi Sudah Mengarang Sekarang Bagaimana Yang Dipimpin Kalau Dia Jadi Bagaimana Tariaman Kalau Dia Jadi Guru Bagaimana Murid Kalau Dua-duanya Sudah Pada Posisi Yang Total Nanti Akan Memberikan Hasil Produk Yang Berkualitas Namanya Murni Murni Iya 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 Bagaimana Yang Dipimpin Ya Kodo Nah Karena Itulah Di Dalam statement Saya Saya Selalu Mengurang-ulang Dan Bahkan Sudah Menjadi Menjadi Di Apa Di Tani Orang Pinter Kalah Dengan Orang Licik Orang Licik Kalah Dengan Orang Jahat Yang Tidak Terkalahkan Adalah Orang Beruntung 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 Bukan Untung Beruntung Ini Boso Jowo Delesai Bejo Bahasa Mandarin Hoki Karena Itu Kalau Orang Lagi Bejo Saat Tiba Malangi Kepen Nah Yang Mesti Diupayakan Bagaimana Bisa Jadi Uang Sarwo Bejo Keberuntungan Itu Bejo Apa Itu Bejo Bujo Ini Buah Dari Kebajikan Siapa Mempunyai Banyak Kebajikan Dia Tidak Lama Dalam Kesulitan Lebih Sebentar Dalam Penderitaan Karena Itu Kalau Orang Lagi Bejo Saat Tiba Malangi Kepen Neng Olah Diciloko Apes Mlebes Apes Mlebes Apes Sudah Jatuh Di Impit Tangga Lari Lari Dikroyok Tawon Tentang Kepemimpinan Yang Dipimpin Dengan Yang Memimpin Itu Kalau Menurut Penerawangan Bu Ante Bagaimana Sebetulnya Waktu itu Saya mau Terawang Tapi Sudah Dikasih Sama Kay Kiyu Kiyu Berik Dulu Sudah Mungkin Nanti Bisa Dilanjutkan Kembali Terima Kasih Baik Pemirsa Akan Kita Lanjutkan Kembali Bagaimana Nanti Penerawangan Ini Setelah Pesan-pesan Berikut ini Jangan Kemana-mana Tetap Di Sedik Pencerahan